Apakah punca setengah pihak sukar untuk menerima pengagungan yang besar terhadap Rasulullah? Jika kita mengagungkan apa saja terkait dengan Rasulullah akan dikatakan berlebihan dan melampau. Mohon penjelasan, jangan dengar orang yang kata kita melampau. Jangan ikut penyampaian orang-orang yang boleh menjadikan kita kurang hormat kepada Nabi ataupun jadi marah kepada mereka karena tidak hormat kepada Nabi. Atau tidak hormat kepada hal-hal yang ada kaitan dengan Nabi. Itu yang pertama. Kalau tidak kita akan terganggu selalu marah, marah, marah. Baik, jangan dengar kata-kata daripada mereka. Yang kedua, sebab berlakunya demikian adalah bila cara memahami itu keliru. Atau cara memahaminya salah. Atau melihatnya kepada Nabi adalah manusia biasa. Bila pandangan kepada Nabi itu dilihat sebagai manusia biasa, dia akan kurang ta'zim kepada baginda Rasulullah SAW. Kita diajarkan untuk melihat kepada Rasulullah adalah bukan manusia biasa, manusia super luar biasa. Bukan hanya luar biasa, super luar biasa. Dan penilaian kita kepada Nabi tentang keluar biasaannya, bukan karena kita memahami seperti itu. Tidak, kita tak boleh memahami Nabi itu luar biasa ikut kita punya pemahaman. Mungkin saja pemahaman kita salah. Tapi kita kena memahami kemuliaan Nabi. Bagaimana Allah menempatkan Nabi. Bagaimana Allah mengurangkan Nabi. Bagaimana Nabi sendiri menceritakan. Dan bagaimana sahabat Nabi itu memuliakan Nabi SAW. Allah memuliakan Nabi diangkat namanya. Allah memuliakan Nabi tak boleh panggil Nabi dengan namanya, panggil dengan gelarannya. Allah memuliakan Nabi tak boleh ada intonasi lebih daripada intonasi Nabi. Kita melihat sahabat mengganggungkan Nabi, sanjung Nabi, muliakan Nabi, ludahnya Nabi diambil oleh mereka, digosok kepada tubuh badannya. Keringatnya diambil berkat oleh mereka. Bekas minumnya orang berebut nak mengambil. Bekas wuduknya orang nak mengambil. Ini kan bahagian daripada pengagungan kepada baginda Rasulullah. Walaupun tetap pengagungan yang utama kepada Nabi itu adalah syariatnya, tujuh ajarnya, akhlaknya, dakwahnya. Jangan kita ambil berkat. Kita dapat rambutnya Nabi. Celup dalam air kita minum. Sunnahnya ditinggalkan. Lebih baik anda jaga sunnah Nabi itu tak payah ambil berkat daripada situ. Kalau mesti dibandingkan. berkatnya diambil, sunnahnya dilakukan juga. Ini kain yang ada kaitan ke Allah Alam. Sekarang pun macam-macam juga kan. Allahu'alam. Kita pun tak tahu betul ke tak betul. Makin hari yang nampaknya makin banyak juga. Apa yang kaitan dengan Nabi, kita tidak mudah untuk mengambil. Oh iya betul. Tidak. Tak boleh macam itu. Yang ada kaitan Nabi dengan Nabi itu mesti ada sanatnya. Apa sanatnya? Mau keringat, mau apa saja. Sanatnya apa? Kalau katanya, Ki avi dulu. Jangan percaya, jangan dustah. Oh ini bekas tapak kaki Nabi. Sanatnya mana? Kalau kita terima hadith, kita kan duduk sanatnya. Sama juga. Apa sebab duduk sanatnya? Kan ada kaitan dengan Nabi. Jadi apa saja yang kaitan dengan Nabi? Sanatnya mana? Daripada siapa? Orang-orang yang bawa itu backgroundnya apa? Baru. Kalau terbukti jelas, kita akan mesti percaya seperti mana kita percaya dengan hadith. Nabi Muhammad s.a.w. Jadi kalau hal-hal walhasil apa saja lah. Yang terkait dengan Nabi, mau apa saja, mesti ada bukti sanat yang sampai kepada Nabi s.a.w. Kalau sabit, kita akan sanjung dengan setinggi-tinggi sanjungan. Jadi melihat kepada Nabi s.a.w. bukan dengan kacamata sebagai manusia, biasa, tapi sebagai manusia super luar biasa, mendapat wahyu dari Allah, dan juga diberi kelebihan-kelebihan yang tidak ada pada yang lainnya.